Polda Kalimantan Timur melibatkan 500 orang yang bekerja pada bidang kesehatan dan babin kamtipnas sebagai tenaga tracer dan vaksinator COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memperkuat Satgas COVID-19 dalam penerapan PPKM Mikro tingkat RT dan RW. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polheri Rudolf Nahak menjelaskan 500 orang ini akan bertugas sebagai tenaga vaksinator dan tenaga tracer COVID-19. Tenaga vaksinator untuk mendukung program vaksinasi COVID-19, sementara babin kamtipnas akan mengembang tugas sebagai tenaga tracer COVID-19 untuk mendukung program PPKM skala mikro. Dengan adanya tenaga bantuan ini diharapkan angka kasus COVID-19 di Kalimantan Timur bisa ditekan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.